Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di video kali ini Saya mau berbagi resep Tentang detox the rule of three Intro Nah kenapa sih namanya The rule of three Karena disini terdiri dari Tiga hari, hari pertama, hari kedua Dan hari ketiga Nah hari pertama itu Adalah hari Untuk detox infuse Water rempah Terus hari kedua adalah infuse water Buah Terus hari ketiga adalah Infuse water dari sayur Maksudnya gini deh, jadi hari pertama Adalah hari untuk Rempah Kita bikin infuse water rempah Misalnya kunyit, jahe, dan kurma Lalu hari kedua Buah Misalnya buah Semangka atau apa Terus hari ketiga adalah sayuran Misalnya timun, seledri Atau yang lain-lain Nah nanti Di hari keempat Kita akan balik lagi ke Yang hari pertama yaitu rempah Hari kelima akan balik lagi ke Yang buah Dan hari ketiga akan balik lagi ke Yang sayuran Dan itu dilakukan rutin Selama satu bulan Dengan tujuan untuk Mendetok sisa-sisa GP Atau gluten goreng Misalnya tahu goreng Tahu goreng Si itu ya Yang ada tepungnya Terus tempe goreng tepung Pokoknya gluten yang dari tepung itu Digoreng Terus sebelah Cilok Mie instan Nyedap Pengawet Bayangin Itu semua sudah menempel Di tubuh kita Selama bertahun-tahun Sebelum saya melanjutkan Ke info suatu yang akan Saya buat hari ini Saya mau Membagikan tips Yang ditulis oleh Dr. Zaidul Akbar Kemudian dirangkum oleh Mbak Irna Yaitu Poin-poin yang penting Dalam membuat infus water Yang pertama Baik rempah Ataupun buah Atau sayur Yang digunakan Untuk merendam Adalah air biasa Yaitu Air suhu ruangan Bukan air panas Atau air dingin Ini air matang biasa Kenapa harus air yang suhu biasa Karena akan merusak Fermentasi Lalu yang kedua Batas merendam Minimal 6 jam Sampai maksimal 12 jam Jadi kalau sudah Lebih dari 12 jam Misalnya kita lupa Atau gimana Tidak boleh diminum lagi Nah setelah Setelah kita bikin Lalu nanti Penyimpanannya Boleh disimpan Di kulkas Atau dibiarkan Di suhu ruangan Selama 6 jam Lalu Tidak semua buah Bisa dijadikan Infus water Misalnya Buah yang bertekstur Lembek Seperti pisang Atau Apa gitu ya Lalu Sebaiknya Menggunakan Botol kaca Jika tidak ada Botol kaca Lebih baik Menggunakan Botol plastik Yang BPA free Ini sepertinya Sudah pernah saya bahas Di detox reproduksi Waktu itu Nanti linknya Akan saya taruh Di Deskripsi Lalu Misalnya Sudah waktunya Kita minum Ini boleh diminum Kapan saja Tetapi Sebaiknya Dalam kondisi Perut kosong Jadi Bisa bikin Malam Lalu pagi Diminum Atau Bikin Siang Untuk buka puasa Sore nanti Jika Dalam rentang Waktu 6 Sampai 12 jam Infus water Berbuih Dan terasa Terlalu asem Berarti Infus water Gagal Alias Tidak bisa Diminum Lalu Sisa Dari Infus water Itu Misalnya Buah Atau Rempah Atau Sayur Itu Boleh Digunakan Kembali Boleh Misalnya Untuk Dimakan Atau Dibuat Masak Tapi Tidak Untuk Direfill Untuk info Yang lainnya Kalian bisa Cek Sendiri Di Instagram Mbak Rosalina Nah Nah Di video kali ini Saya Mempraktekan Detox Hari Kedua Yaitu Buah Disini Saya Cuma Memakai Apel Satu Buah Apel Dan Tiga Buah Kurma Ini Sudah Saya Cuci Tidak Perlu Dikupas Jadi Langsung Kita Potong Potong Saja Ini Kalau Ada Yang Khawatir Takut Masih Belum Terlalu Bersih Nyucinya Saya Sudah Saya Sudah Bikinkan Tips Untuk Mencuci Sayur Dan Buah Kalian Bisa Cek Nanti Saya Tulis Di Description Box Ini Gampang Bikinnya Jadi Makanya Saya Tertarik Untuk Memulai Mengikuti Dokter Sayyidul Akbar Berawal Dari Sini Langsung Kita Masukkan Saja Ini Dia Apel Sudah Masuk Tinggal Kurmanya Kurmanya Dimasukkan Beserta Biji Bijinya Ini Akan Sangat Enak Sekali Nanti Manisnya Terus Kita Tuang Air Nih Gampang Banget Ya kan Ini Doang Gini Aja Dan Kita Bikinnya Kurang Dari Sepuluh Menit Atau Bahkan Kurang Dari Lima Menit Tapi Mempunyai Banyak Manfaat Apa Salahnya Dicoba Ya kan Yang pertama Yang pasti Kita harus Yakin Bahwa Apa Yang Kita Minum Ini Akan Membawa Banyak Sekali Manfaat Untuk Tubuh Kita Jadi Ini Nanti Saya Simpan Di Kulkas Untuk Insyaallah Untuk Buka Puasa Sekarang Jam 12 Lebih Seperempat Jadi Saya Bisa Konsumsi Jam 1 2 6 Lebih Seperempat Yaitu Waktu Buka Puasa Udah Pas Banget Sama Waktu Berbuka Puasa Saya Akan Simpan Di Kulkas Biar Lebih Seger Yang Pasti Di Tubuh Orang Efeknya Akan Berbeda Beda Tetapi Kalau Di Badan Saya Secara Pribadi Saya Dulu Sering Banget Alamin Pusing Jadi Pusing Dan Kalau Bangun Tidur Itu Selalu Meler Dan Setelah Saya Rutinkan Infus Water Ini Saya Merasa Lebih Seger Terus Pusing Sudah Nggak Pernah Dateng Lalu Bangun Tidur Sudah Nggak Nggak Meler Lagi Nah Berawal Dari Situ Maka Saya Langsung Mencari Resep Resep Dokter Zaidul Akbar Yang Lain Dan Karena Saya Pikir Kok Rasanya Resep Resep Yang Punya Banyak Manfaat Ini Harus Saya Bagi Ke Beberapa Orang Yang Peduli Terhadap Dirinya Sendiri Jadi Saya Buatlah Channel Ini Begitu Ceritanya Nah Jadi Ini Saya Akan Memberikan Contoh Sample Agar Teman-teman Tidak Bingung Untuk Konsep The Rules Detox The Rules Of Three Jadi Hari Pertama Saya Di video Ini Saya Akan Hari Pertama Sampai Hari Kesepuluh Dulu Ini Sudah Saya Rangkum Di Instagram Saya Eternaneong Kalian Bisa Kuluh Nah Hari Pertama Yang Saya Bikin Adalah Kunyit Jai Dan Kurma Lalu Hari Kedua Semangka Dan Kurma Hari Kedua Kan Buah-buahan Terus Hari Ketiga Sawi Hijau Timun Kurma Seledri Dan Ini Seger Banget Sih Bukan Terus Padahal Saya Gak Suka Seledri Saya Gak Suka Sawi Saya Itu Orang Yang Suka Sayur Dan Buah Dulu Sebelum Tahu Banyak Sekali Manfaatnya Saya Pertama Saya Mau Minum Sudah Kayak Ragu Yang Enak Ya Engat Rasa Seledri Aja Udah Gak Suka Terus Waktu Saya Minum Seberapa Dominan Yang Dominan Justru Rasa Kurmanya Jadi Manis Dan Seger Itu Gabungan Yang Masya Allah Luar Biasa Enaknya Terus Hari Keempat Berarti Balik Lagi Ke Hari Pertama Maksudnya Hari Pertama Itu Rempah Berarti Hari Keempat Saya Bikin Rempah Kayu Manis Dan Kurma Terus Hari Kelima Apel Dan Kurma Sama Seperti Hari Ini Ya Saya Bikin Apel Dan Kurma Juga Lalu Hari Keenam Tomat Seledri Tanpa Kurma Hari Keenam Berarti Hari Ketujuh Sudah Harus Balik Lagi Ke Hari Pertama Yaitu Rempah Jadi Saya Bikin Ketumbar Jai Kunyit Dan Kurma Hari Kedelapan Saya Cuman Bikin Lemon Tirisan Lemon Terus Ada Juga Yang Komplen Kenapa Kalau Bikin Infus Water Lemon Kok Pahit Jadi Ada Tips Nya Teman Teman Kalau Bikin Lemon Itu Pastikan Mencucinya Harus Bersih Dan Sebaiknya Kita Rendam Dulu Dengan Cuka Apel Atau Garam Himalaya 15 Menit Sebelum Kita Gunakan Infus Water Itu Udah Hari Kedapan Jadi Hari Kesembilan Saya Sayur Saya Pakai Okra Okra Saja Sudah Tau Punya Banyak Sekali Manfaat Walaupun Waktu Saya Minum Rasanya Harus Coba Terus Itu Sudah Hari Kesembilan Ini Hari Kesepuluh Adalah Bunga Lawang Atau PK Anistar Terus Kayu Manis Dan Kurma Okra Teman Teman Sekian Dulu Video Dari Saya Semoga Resepnya Bermanfaat Jangan Lupa Dipraktekin Karena Ini Gampang Banget Dan Punya Banyak Sekali Manfaat Insyaallah Untuk Tubuh Kita Jadi Apa Salahnya Kita Menyayangi Diri Kita Sendiri Untuk Detox Day 11 Sampai 30 Karena Saya Mempraktekannya Sebulan Insyaallah Di next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N Sand